Intro Setelah dilakukan pendistribusian vaksin COVID-19 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Kini Dinas Kesehatan Kabupaten Pringseu masuk dalam tahapan vaksinasi serentak di 13 puskesemas dan 4 rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Pringseu Salah satunya vaksinasi dilakukan di puskesemas Pringseu yang terletak di Kelurahan Pringseu Timur Kecamatan Pringseu, Kabupaten Pringseu Berikut tahapan pelaksanaan vaksinasi Sebelum dilakukannya vaksinasi Di meja pertama penerima vaksin akan dilakukan pendataan Masuk pada meja kedua penerima vaksin akan dilakukan screening berupa pengecekan kesehatan Selanjutnya di meja ketiga penerima vaksin akan menerima vaksinasi dan yang terakhir penerima vaksin akan dilakukan observasi pasca disuntikkan vaksin ke tubuhnya Untuk vaksinasi COVID-19 tahap pertama ini diprioritaskan bagi tenaga kesehatan guna memberikan kekebalan imun agar terhindar dari penularan COVID-19 Dr. Bakti Patria Halim Tenaga kesehatan yang telah divaksin menjelaskan rasanya divaksin seperti disuntik pada umumnya tidak terlalu nyari Dirinya juga mengaku sudah sekitar 20 menit pasca vaksin Dirinya tidak mendapat efek samping apapun tidak ada rasa apa-apa ya cuman rasa cuman pas penyuntikannya aja ya biasa seperti rasa disuntik kayak gitu aja tidak terlalu nyari lah minimal nyari ini kan suruh nunggu 30 menit ini baru 20 menit kan sih tidak ada rasa apa normal-normal aja imbawan saya untuk nakes dan untuk suruh masyarakat umum jangan khawatir vaksin ini aman satu aman kan saya disuntik Sinovac ya produknya Sinovac ini aman karena juga dari virus virus yang setelah dimatikan jadi jangan khawatir kalau disuntik kemudian malah jadi ketularan COVID-19 tidak bisa mustahil itu tidak mungkin terjadi nah aman kedua kehalalannya juga berdapat sertifikat dari MUI sendiri bahwa halal jadi tidak perlu dikhawatirkan kita penting untuk vaksin ini kenapa untuk supaya membantu upaya pemerintah memutus pandemi ini secepat mungkin supaya kehidupan masyarakat ini kembali normal secepat mungkin memang vaksin ini tidak 100% perlu diingat vaksin ini tidak vaksin COVID tidak ada satupun vaksin COVID yang efektivitasnya 100% itu harus diingat merek apapun itu juga tapi semua vaksin COVID apapun mereknya itu efektivitasnya sangat tinggi untuk mencegah terjadinya COVID berat kalau seseorang terinfeksi COVID nah itu penting jadi yang tidak sampai masuk ICU harus pakai ventilator segala macam nah itu penting jadi imbawan saya ya itu mari kita semua semua masyarakat berpartisipasi untuk cepat memutus apa-apa pandemi ini kalau awalnya memang kan kalau umurnya sudah di atas 60 tidak masuk sebagai kreatif penerima vaksin kenapa karena pada awal trial vaksin Sinovac ini pada awalnya mereka tidak menyertakan volunteer penerima yang umurnya di atas itu nah bukan berarti dia tidak aman tapi kemudian sekarang Sinovac sudah merevisi bahwa mereka sudah melakukan vaksinasi pada usia-usia di atas 60 dan terbukti aman dan dosen-dosen saya sendiri di Jakarta profesor umurnya itu sudah 70-80 pun suntik vaksinasi Sinovac tidak ada apa-apa tidak ada efek samping yang mengkhawatirkan tidak ada aman-aman lagi sementara itu Yohanes Kepala Puskesmas Pringseu menjelaskan Puskesmas Pringseu saat ini sedang menggelar kegiatan vaksinasi secara serentak vaksinasi ini adalah untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Pringseu dirinya juga berharap seluruh tenaga kesehatan harus menerima vaksinasi karena tenaga kesehatan adalah garda terdepan vaksinasi ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih masif ini kegiatan Puskes Pringseu yang pasti kita pelaksanaan vaksin COVID-19 untuk pertama untuk nages dulu nanti dilanjut ke pelayanan-pelayanan di wilayah kerja Puskesmas Pringseu untuk Puskesmas Pringseu sekitar 80 tetap tenaga kesehatannya tapi kalau secara keseluruhan kita 1.800an untuk tahap 1 823 termasuk nanti anggota polri anggota pelayanan-pelayanan di kesamatan hari ini kami juga menjadi tempat untuk penyimpanan vaksin sementara dari beberapa rumah sakit di wilayah kerja kita termasuk rumah sakit umum hari ini rumah sakit ini mengambil sekitar 80 yang dua dari rumah sakit dari AC juga hari ini mengambil jadi kita jadi tempat penyimpanan nanti kita kirimkan ya serempat oleh hari ini karena kemarin sudah di Kabupaten sudah ya dan kami tetap tetap secara SOP tetap pendistribusian vaksin ini vaksin covid tetap berjasama dengan Bapak Polri yang dikawal umpaya memang melancar program ini terjadwalkan 3 hari 3 hari ya terhitung hari ini terhitung hari ini kalau 2 hari besok selesai ya cukup 2 hari tapi kita maksimalkan masih sudah waktu 3 hari kita ada sekitar 30 dengan 3 30 tenaga vaksinator ya tenaga vaksinator yang bisa untuk harapan ini sendiri Pak untuk Bapak kedepannya setelah ada vaksinasi itu seperti apa Pak harapannya Pak kalau harapan saya peran serta dari masyarakat ya nagres terutama ya dari masyarakat secara umum bisa apa ya bisa memanfaatkan pelayanan ini dengan baik jangan sampai ada yang tidak tidak mau divaksin tidak datang untuk divaksin vaksin katanya mahal ini negara sudah menggratiskan ya tenaga sudah dilatih semuanya sudah itu berpartisi masih semua jadi saya berharap harapan saya masyarakat umum ketika nanti jadwalnya sudah diberikan bisa 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 mendapatkan vaksin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati